Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Alesio Romagnoli langsung berfoto dengan seragam Lazio menyusul kepindahannya ke klub ibu kota dari AC Milan dengan status bebas transfer yang sudah tidak lama lagi. Romagnoli mendarat di bandara Fiumicino di kota Roma Senin, 11.7, kemarin jelang kepindahannya ke Bianconeri dalam status bebas transfer setelah kontraknya bersama Rossoneri berakhir. Sebagaimana diketahui bersama, pemain internasional Italia tersebut akhirnya meninggalkan Milan setelah gagal mencapai kesepakaan perpanjangan kontrak dengan manajemen dan meski sempat dikaitkan dengan sejumlah klub berbeda, ia pun memilih bergabung Lazio yang tak bukan adalah tim idolanya sejak kecil. Mantan produk jebolan Akademi AS Roma tersebut hicrah ke Rossoneri pada musim panas 2015 dan berhasil menjadi salah satu figur utama di tim hingga ditunjuk sebagai kapten. Akan tetapi, kedatangan Fikayo Tomori Januari 2021 lalu membuatnya tersingkir dari starting C dan melejitnya Pierre Kalulu di posisi back tengah semakin membuatnya tersisi. Alhasil, masa depannya pun menjadi topik perbincangan panas dan memang sudah banyak yang menduga ia akan hengkang. Selasa, 12.7, pagi ini, Romagnoli akan menjalani tes medis di Paidea Center dan akan secara resmi bergabung dengan Bianco Celeste, 7 tahun setelah berkarir bersama Milan. Back tengah 27 tahun tersebut pun sudah berpose dengan memegang seragam klub yang didukungnya sejak kecil dan bahkan seseorang dari kerumunan yang hadir menyambut kedatangannya tersebut menyatakan akhirnya. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan melibatkan Tomaso Pobega dalam rencana mereka dengan sang pemain bakal mendapat peran penting musim depan. Pobega menghabiskan musim lalu dengan menjalani masa pinjaman bersama Torino musim lalu dan ia pun berhasil bersinar selama periode tersebut. Sebagai hasilnya, ia akan menjadi bagian dari skuad Rossoneri musim depan dengan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah raksasa seri A tersebut. Produk jebolan Akademi Milan tersebut, yang kini berusia 22 tahun, telah mencatat 33 penampilan bersama Granata dan ia berhasil mencatat 4 gol. Ia juga mampu mengemas 3 umpan gol, yang salah satunya datang saat klub Turin menahan imbang Inter. Singkatnya, ia telah membuat tim induk sekaligus peminjamnya terkesan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazeta dello Sport, Paolo Maldini dan Ricky Massara mempertimbangkan pemain internasional Italia tersebut sebagai rekrutan untuk tim. Ia jelas telah menunjukkan kualitasnya di seri A dan mereka kini menghargainya di kisaran 20-25 juta euro atau setara rep 305-381 miliar. Selama pramusim ini, Pobega akan mendapat peluang penting untuk memuji dirinya sendiri, namun tetap bisa bernapas lega mengingat Stefano Pioli menginginkannya berada dalam skuadnya pada musim tahun 2022-2023 mendatang. Ia akan mengisi posisi yang ditinggalkan Frank Kesi dan juga menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan serangan jika dibandingkan pemain internasional Pantai Gading. Rafael Leao dikabarkan telah menaikkan tuntutannya dalam negosiasi perpanjangan kontraknya bersama AC Milan menyusul putusan pengadilan terkait kasus hukumnya dengan Sporting Lisbon. Leao, bersama dengan Lille, telah diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada Sporting atas transfer ilegalnya beberapa tahun lalu. Hal tersebut tentunya mempengaruhi proses negosiasi pembaharuan kontraknya bersama Rossoneri. Pemain internasional Portugal tersebut harus membayar 9.5 juta euro atau Rp 145 miliar kepada mantan klubnya dan Les Dock pun diutut menyerahkan nominal yang sama sehingga totalnya mencapai 19 juta euro atau Rp 290 miliar. Tentu saja, jumlah tersebut tidaklah sedikit dan tak dipungkiri lagi bakal mempengaruhi perpanjangan kontraknya bersama Milan. Menurut pemberitaan dari Ilko Riri dello Sport, Rossoneri tengah mengupayakan perpanjangan kontrak winger 23 tahun tersebut, meskipun kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Kedua belah pihak sejatinya ingin terus bersama, namun masih ada jarak terkait gaji sang pemain. Rossoneri ingin memperbaharui kontraknya hingga 2027, namun karena putusan pengadilan tersebut, mantan Starlet Sporting tersebut menaikkan sedikit tuntutan gajinya. Sebagai mana disebutkan sebelumnya, kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama, namun dalam skenario terburuk, Raksasa Seria masih terlindungi oleh klausul pelepasan sebesar 150 juta euro atau Rp 2.3 triliun dalam kesepakatan mereka saat ini. Tentu saja, jika ada klub besar datang mengajukan tawaran, Paolo Maldini dan Ricky Massara akan mendengarkannya, namun Milan tidak akan menjual Leo dengan harga murah. AC Milan diperkirakan bakal menyaingi Torino dalam perburuan back tengah RB Salzburg, Omar Soled pada jendela transfer musim panas ini. Lantaran kepergian Alessio Romagnoli, sekaligus dipinjamkannya Matteo Gabia, Rossoneri pun tengah berupaya mencari back tengah baru pada bursa transfer musim panas ini. Soled pun muncul sebagai pilihan terjangkau manajemen Raksasa Seria tersebut. Setelah gagal mendaratkan Sven Botman, yang memutuskan bergabung Newcastle United, Milan lantas mengubah strategi mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Alih-alih menghabiskan dana sekitar 30 juta euro atau setara Rp 457 miliar, mereka bakal memilih opsi yang lebih terjangkau dan memanfaatkan sisa anggaran tersebut untuk memoles area lain. Menurut pemberitaan dari Tutosport, Granata telah memantau back tengah Salzburg tersebut cukup lama. Kendai demikian, mereka mungkin akan menghadapi persaingan dari Rossoneri, yang sedang mengevaluasi sejumlah pilihan yang saat ini mereka miliki. Soled merupakan pemain yang baru berusia 22 tahun dan telah mencatat 33 penampilan bersama Salzburg musim lalu. Menurut data dari Transfermark, ia dihargai di angka 12 juta euro atau Rp 183 miliar, namun besar kemungkinan klub Austria tersebut bakal menuntut tebusan sedikit lebih tinggi. Kendati demikian, untuk saat ini ia hanya sebatas ide bagi Milan. Akan tetapi, jika mereka memutuskan mengambil langkah serius, Torino perlu bersiap menghadapi persaingan sengit dari rival Serie A mereka. Raksasa Serie A AC Milan tak menyerah dalam perburuan Renato Sanchez dan sekarang disebut mendapat hasil positif karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Lille. Milan sibuk mencari sejumlah pemain sejak musim lalu. Salah satunya adalah pemain di posisi gelandang. Pasalnya, musim panas ini mereka ditinggalkan oleh Frank Kesi. Pemain asal Pantai Gading itu tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Beberapa nama sempat muncul dalam radar Milan. Namun pada akhirnya mereka fokus untuk mendatangkan Sanchez dari Lille. AC Milan kemudian mendapat angin segar dalam perburuan Renato Sanchez. Mereka disebut sudah menggelar negosiasi dengan agen pemain Portugal itu yakni Jorge Mendes. Hasilnya positif. Milan mencapai kesepakatan dengan Mendes terkait kontrak personal sang gelandang. Milan kemudian berusaha meneguh Lille. Namun kedua belah pihak sulit menemukan jalan tengah. Di saat AC Milan tak kunjung bisa menutup kesepakatan dengan Lille, ada kabar mengkhawatirkan yang muncul. PSG juga ikut dalam perburuan Renato Sanchez. AC Milan sudah dikaitkan dengan beberapa nama gelandang pada musim panas ini. Akan tetapi kini mereka kembali dikaitkan dengan Renato Sanchez. Ada kabar baik terkait perburuan Sanchez. Milan disebut tak menyerah dalam perburuan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pasalnya ketertarikan PSG tak diikuti oleh keseriusan dalam memberikan tawaran resmi pada Lille. Pada akhirnya Milan terus meneguh klub Perancis itu dan mencapai kata sepakat. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu mengklaim bahwa Milan telah melepas penawaran sebesar 10 juta euro plus sejumlah add-ons yang terkait dengan target tim. Lille pun menerima tawaran tersebut. Jadi sekarang Milan hanya harus bernegosiasi lagi dengan Jorge Mendes. Laporan itu juga menyebut bahwa Mendes sebelumnya beberapa kali mengubah permintaan gaji untuk Sanchez. Sekarang Milan harus mencapai kesepakatan terkait gaji plus komisi untuk sang agen. X-back AC Milan Alessio Romagnoli dikabarkan akan segera merapat ke Lazio pada musim panas 2022 ini. Romagnoli gabung Milan sejak tahun 2015 silam. Ia dicomot Rossoneri dari AS Roma. Romagnoli pun jadi langganan lini belakang Milan. Pada akhirnya ia pun dipercaya menjadi kapten Rossoneri pada musim tahun 2018-19. Ia menerima ban kapten tersebut dari tangan Leonardo Bonucci. Kala itu Bonucci memilih balik ke Juventus setelah membela Milan semusim saja. Masa depan Alessio Romagnoli sempat jadi tanda tanya sejak musim lalu. Pasalnya kontraknya di AC Milan berakhir pada musim panas 2022 ini. Selain itu, Romagnoli juga tak lagi jadi langganan starter di Milan. Ia tergusur oleh duo Fikayo Tomori dan Pierre Calhulu. Sempat ada kabar bahwa ia mungkin saja akan gabung Juventus. Namun ada juga spekulasi yang menyebut ia akan merapat ke Lazio. Namun ada juga kabar yang mengklaim bahwa Romagnoli mungkin tak akan kemana-mana. Ia akan memperpanjang kontraknya di San Siro. Pada akhirnya, spekulasi soal masa depannya terjawab sudah. Alessio Romagnoli cabut dari AC Milan setelah kontraknya berakhir. Dan kini, ia tampaknya akan segera menemukan klub baru. Klub tersebut adalah Lazio, yang merupakan klub impiannya sejak kecil. Kabar ini diklaim oleh Gianluca Di Marzio, via Fabrizio Romano. Laporan itu menyebut bahwa Romagnoli sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun di Lazio. Frank Kesi mendapat saran dari Zlatan Ibrahimovic usai bergabung ke Barcelona. Ia berharap Kesi mengulangi performa apiknya di AC Milan bersama El Barca. Kesi merapat ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Ia datang ke Camp Nou dengan status free transfer usai kontraknya dengan AC Milan abis akhir Juni lalu. Kesi diikat kontrak selama 4 tahun oleh Barcelona hingga 2026. Dalam kontrak tersebut, Barcelona juga menyematkan klausul pelepasan untuk Kesi senilai 500 juta euro atau setara dengan 7,8 triliun rupiah. Kesi mengakhiri kebersamaan dengan Milan sejak 2017. Mantan pemain Atalanta ini menorekan 223 penampilan untuk Rossoneri dengan torehan 37 gol dan 16 asis. Ia turut membawa Rossoneri meraih skudeto di musim lalu. Gelandang asal Pantai Gading ini mendapat beberapa saran dari bintang Milan Zlatan Ibrahimovic usai memutuskan pindah ke El Barca. Ibrahimovic pernah bermain di Barcelona selama satu musim pada 2009 per 2010. Ia kala itu bergabung dengan Barcelona dari Inter Milan dengan nilai transfer 69,5 juta euro. Ibrahimovic mampu bikin 22 gol dari 46 penampilan bersama Blaugrana. Kesi mengungkap bahwa Ibrahimovic mendukung keputusannya pindah ke Barcelona. Ibrahimovic berharap Kesi bisa melanjutkan performa apiknya bersama Milan di klub asal Catalunia tersebut. Dia memberi saya beberapa saran. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah kota yang indah dan tim yang hebat. Pujar Kesi soal saran Ibrahimovic dikutip dari Football Italia. Dia berkata, amati, bekerja keras dan lakukan persis apa yang anda lakukan di sini di Milan, berikan segalanya dan cobalah untuk melangkah sejauh mungkin di klub jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!